Intro Ngomongin impian teman-teman Saya paling concern ya itu gimana Saya bukan mau anda beli produk ini teman-teman Saya mau anda sukses disini Beda ya Kalau saya mau anda beli ya saya jadi retail Gitu loh teman-teman Kenapa Biar suatu hari anda tau hari ini Anda denger cerita itu besok anda yang cerita Itu kan betul ya Itu yang saya mau Anda dengerin orang-orang hebat di belakang itu Tapi saya mau cerita sedikit bagaimana anda mulai di bisnis ini Anda boleh nyimak Anda boleh inget Nomor satu teman-teman inget Bagaimana anda bisa closing orang Setuju ya Masalahnya apa sih Susah closing Setuju ya Rata-rata orang yang jalanin bisnis ini Masalahnya adalah satu Dia kesusahan bikin orang join Jadi kesannya Dia aja yang merasa ditipu nih Gue udah join AFC Karena mau joinin orang gak ada yang mau Gue nih yang salah Sebenernya gini teman-teman Saya mau kasih tau satu ya Bahwa anda harus percaya Tidak ada orang yang join di AFC Karena produknya Itu gak ada dulu Ingat ya Gak ada yang join AFC karena produknya Jadi karena apa? Bukan juga karena bisnis Betul Karena anda sendiri yang di-join Kalau karena produknya Saya datang ke rumah anda Kan kalian gak kenal saya ya Saya bilang saya GM AFC nih Saya bawa produk dari Jepang Paten Orang jantung Orang ini mati hidup lagi Lalu anda bilang Berapa pari? 1,7 juta Bye bye Ngerti ya? Tapi siapa yang bawa Yang bikin anda mau denger lebih Setuju gak? Jadi bukan karena produknya Bukan karena bisnisnya Karena Kitanya Oke Sampai sini oke So jadi dalam jalanin bisnis ini temen-temen Nomor 1 yang paling penting Sebelum anda jual diri anda Nomor 1 adalah Waktu anda datang kesini Ingat ya Anda harus tau kenapa anda datang kesini Sama Waktu anda join AFC Nomor 1 anda harus tau Kenapa anda ingin join AFC Itu dulu dimulainya pak Jadi pulang dulu semua hari ini Nanti udah habis acara Sebelum tidur Bengong dulu Oke Tanya Ngapain sih gue join AFC Saya kasih contoh Saya waktu itu ke Bali Berapa bulan yang lalu Ada 200 orang Kumpulan dari tour leader Tau ya temen-temen tour leader ya Yang nemenin orang tour bule-bule Dari 200 orang 196 Eh 194 nya Tidak sukses 6 nya sukses Lalu saya tanya Satu pertanyaan yang sama Ke 194 ini Kenapa anda join AFC Dia bilang apa ke saya Karena tamu-tamu di Bali sepi Daripada saya nunggu tamu Gak ngapa-ngapain Mending saya join AFC Sambil nunggu Tamu-tamu Rame lagi Oke ya Setanya satu Kumpulan 6 orang ini Yang sukses Yang punya income 10-20 juta Kita gak ngomong 100-200 juta Kita ngomong 10-20 juta dulu Oke ya Lalu dia bilang apa Mas saya Karena saya udah 15 tahun Jadi tour leader Dan saya sekarang join AFC Karena saya udah gak mau Jadi tour leader Saya ingin ubah Nasib saya Liat gak Pertanyaan yang sama Jawabannya beda Hasilnya beda Jadi teman-teman Anda mau wujudin impiannya Pasti lebih berat dong Betul gak? Satu kejar impian Satu duduk-duduk Angan-angan aja Mereka punya mobil Malah lebih berat hidupnya nanti Pengejarnya Makanya Sebelum nanti Anda pulang Sebelum hidup Pikirin dulu Anda join ini buat apa Kalau Anda iseng-iseng Kali-kali gue kaya Kali-kali kayak Pak Mansur Saya mau kasih tau dari sekarang Pecuma Oke Tapi kalau Anda datang kesini Gue udah muak sama semuanya Lalu saya ingin sukses Mati-matian Apapun yang terjadi Saya akan capai Pasti lo sukses disini Itu saya jamin 1000% Jadi keliatan Pak Dari orang datang Sukses apa enggak Karena AFC memang bukan buat semua orang Sorry banget Enggak bisa buat semua orang Kalian orang-orang pilih aja Yang bisa join Pak